Intro Assalamualaikum anak-anak Umi Hari ini tematik kita subtema 3 pembelajaran 1 Kali ini Umi akan membahas tentang hewan yang biasa kita temukan yaitu ayam Ayam mengalami pertumbuhan dari menetas hingga dewasa Ayam merupakan jenis unggas Manusia memelihara ayam untuk diambil manfaatnya seperti telur dan dagingnya Ayam memiliki dua kaki Ia bernapas dengan paru-paru Bagian tubuhnya yang luar ditutupi oleh bulu Ia berkembang biak dengan cara bertelur dan mengambil makanannya menggunakan paruhnya Anak ayam yang baru menetas tubuhnya kecil dan ringan Ia belum bisa berdiri tegak Beberapa waktu kemudian anak ayam tersebut tumbuh dan dapat berdiri dengan kakinya sendiri Tubuhnya bertambah berat besar dan tinggi Pada saat dewasa ada perbedaan ciri tubuh antara ayam jantan dan betina Pada kepala ayam jantan akan tumbuh jengger yang lebih besar dibanding ayam betina dan di bawah paruh akan tumbuh pial Pada kakinya terdapat taji Ayam jantan ini tubuhnya lebih tinggi daripada ayam betina dan ekornya pun lebih panjang daripada ekor ayam betina Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam Seperti ayam perlu diberi makan minum vitamin yang teratur dan tempat tinggal yang bersih Salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur selain ayam adalah burung Burung bertelur di sarangnya Induk burung menghangatkan dan melindungi telur hingga menetas Anak burung kemudian mengalami perubahan ukuran tubuh sehingga menjadi individu dewasa Terdapat manusia yang gemar memelihara ayam dan burung Termasuk Pak Badu Ia memiliki sembilan ekor ayam dan sembilan ekor burung Mari kita hitung jumlah ayam dan burung yang dimiliki Pak Badu ya anak-anak Umi Sembilan ekor ayam ditambah sembilan ekor burung hasilnya adalah lapan belas Nah dikarenakan ayam dan burungnya sama-sama sembilan ekor maka kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian Menjadi dua dikali sembilan sama dengan lapan belas Angka dua tersebut didapatkan dari jenis hewan yang dimiliki oleh Pak Badu yaitu ayam dan burung Nah dari penjumlahan dan perkalian ini kita dapatkan bahwa penjumlahan dan perkalian memiliki hubungan karena ia sama-sama menghasilkan lapan belas Nah sekian pembelajaran tematik kita hari ini mudah-mudahan anak Umi diberikan kemudahan oleh Allah ya dalam memahaminya Umi pamit undur diri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton